Intro Bon Jovi adalah histeria. Bersama 40 ribu penonton yang membuat lautan manusia, roker asli New Jersey ini mengguncang Jakarta. Tadi malam sejak senja datang, rakyat Indonesia disuguhi pemandangan yang mencengangkan. 40 ribu orang mengalir ke satu titik di Gelora Bung Karno. Mereka lah pemuja John Bon Jovi. Meteor panggung rock yang kedatangannya sudah ditunggu bahkan sejak konser pertama 20 tahun silam. Anak-anak muda para selebriti atau mereka yang masuk generasi mapan yang dibesarkan John di era 80 dan 90-an membuat antrian amat panjang di GBK. Kalau suasana sih seru ya. Rame. Seru, rame. Saya lihat festival akhirnya sudah kayak lautan manusia. Bagus. Apa namanya? Pokoknya fans clubnya oke lah. Masih aksi panggungnya keren, lampunya juga oke. Pesona John Bon Jovi tidak hanya menyihir 40 ribu orang yang ada di dalam Gelora Bung Karno sebab Magnet Band yang lahir tahun 1983 ini meluber hingga keluar GBK. Lihat saja antrian yang tak putus. Meski konser sudah berjalan sejak jam 8 malam, antrian itu gagal masuk karena mereka adalah penonton tanpa tiket atau yang membawa tiket palsu. Maka ketika gemuruh konser mengguncang panggung, penonton tanpa tiket dan mereka yang membawa tiket palsu membuat ricu. Tadi saya lagi ikut barisan tiket, kan saya bareng tangan teman-teman. Cuma pas disitu kok tiba-tiba rusuh gitu. Jadi saya kemana saya kebawa aja, jadi kesana kemari. Cuma pas di bagian gerbang terakhir ini depan, saya ke garis, apa, kegesek pintu gerbang itu loh. Sampai HP juga gak tau kemana. Sampai sendal saya juga gak ada. Cuma saya kan ngelindungin itu tadi ada entah copen, entah apa. Cuma saya gak sempet gak nafas juga tadi kalau gak ditarik sama polisi itu beberapa polisi. Jadi mungkin ada yang tiketnya palsu, dia udah bayar sekian 7 juta setengah atau sekian-sekian. Cuma mungkin ada dari, ya banyak gitu komennya ya. Terus sebagiannya anak lakinya itu yang dari pihak laki-laki rusuh, tiba-tiba aja spontan. Ya mungkin karena dia mengeluarkan emosi apa gimana, saya juga gak ngerti. Saya juga gak ngerti sama panitianya itu gak, baru ini saya nonton konser kayak gini. Ya ini rebutan ya sama teman-teman yang lain. Kita dari Jogja. Banyak yang sama persis, cuman mereka katanya dari Bon Jovi Jakarta apa gitu. Tapi bukan yang asli, yang dari Bon Jovi Live Jakarta. Oh, kalau dekatnya masih mulai menunggu. Oke, ini... Taunya asli gimana? Taunya asli pake barcode-nya ya katanya sama serinya. Tapi ternyata gak dicek sama mereka. Gak sudahan. Mereka udah, udah ini sih kayaknya, sudah gak anu lagi karena udah banyak orang yang mau masuk. Kalau tadi yang masuk gak ada barcode-nya? Gak ada barcode-nya. Para artis pun terhipnotis pesona Bon Jovi. Siapa saja mereka, lihat videonya di Cumi Camp. Bersai, mohon weird. Terima kasih.